Intro Bang Yeri Aduh Seneng deh gue, auranya positif Asik Tapi kayaknya gue busen nih ngomongin religion Karena gue udah pernah bikin modern sama lo Eh banyak banget nih Pas gue bikin konten religion sama lo tuh Ada salah satu Adalah namanya Marsha dia Dia kayak Geng Adalah salah satu geng oke lah nih ya Pengen buat ketemu lo Oh serius? Iya dia tadi whatsapp Nat Eh gue pengen bikin konten nih, gue pengen kenalan dong Katanya dapet banget sama ini lo Mirip lah katanya kisahnya Jadi ntar kapan-kapan gue kenalin ya Eh Bang Yeri, tapi kan kalo ngomongin lo As a religion Dan mungkin orang udah banyaknya tau kisahnya ya Nah yang pengen gue tau adalah Your childhood Siap Nah gue pengen tau deh Lu kan terdidik dari Sport Iya Dan bokap lu punya SSB Iya Pokoknya harum lah gitu Yang gue penasaran tadi pas off-camp Dia bilang Lu gak tertarik Ya ini pertanyaan banyak orang sih Kok lu gak suka bola Sedangkan Gue gak suka bola Kalo lu suka bola minimal Privilege lu tuh Akan lebih enak lah Iya Jadi itu juga gue masih mempertanyakan diri gue sih Sebegitu bolanya bokap gue Iya Sebegitu gak bolanya gue Dan bukan cuma gue Kakak gue juga gak suka bola Adik gue gak suka bola Nyokap gue gak suka bola Jadi kalo di TV ada bola Ya dia doang duduk tuh Kita bubar Sumpah lu Iya Oh gitu Jadi kita coba sih Terus bokap juga coba Dari kecil Dari waktu satu minggu lahir Difotoin sama sepatu bola Udah Hancur Dibawa ke lapangan bola Seru-seruan udah Dunianya dia udah Bayangin rumah gue Padarnya bola Lampu tamannya bola Meja makan Dapur Kamar mandi Ada bolanya Ada bolanya semua Bola kemana-mana Udah diracunin tuh Tapi gak akan lah Tapi enggak Oke oke Buah jauh banget dari pohonnya Itu ya Iya Oke oke Itu berarti masa kecil lo tuh Lo gak denger bola Nah lo waktu ke situ demennya ngapain Nah dulu gue sukanya tenis Kalo olahraga Sama musik lah Oh musik lah Oh iya Lo kan abis karena masih ngedram kan Masih Masih Oh musik Musik Kalo olahraga Tenis Sempet serius tuh main tenis Cuma ya Badung Badung lah Gagal 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 Oke Serius tim musik juga gagal Gagal Itu SD SMP SMA SD SMP SMA Oke itu lo musik tuh ya Tapi kan kita pernah juga tuh sebelum bikin konten religion itu Ya childhood rule tuh fakta banget ya Iya Iya kan Itu dimulai dari mana sih Jadi gini Ini Jadi ada storynya nih Jadi waktu gue Umur 12 tahun Gue atlet tenis tuh Nah atlet tenis kan Beneran nih Beneran beneran Gue sempet ranking junior lah dulu Oke Nah Satu ketika Di club kita itu tim Gue sendiri yang gak tau gitu loh Bahwa ternyata pelatih gue punya Masalah dalam Orientasi seksual Nah itu Itu sebenernya awalnya Oke Gue juga gak Gue gak ceritain ini ke banyak tempat juga Tapi ini Gue rasa menarik untuk di Konten lo terutama Oke Karena konten gue kayaknya ada Karena kayaknya banyak orang seksual Menyimpang ya Tapi ini hal yang menarik lah Paling gak orang bisa belajar dari kisah gue Jadi Satu kali temen-temen gue bilang Eh Ya malam ini lu sama pelatih ya Tidurnya ya Ya umur 12 tahun net Tau apa sih Oke gitu Nah ternyata dari semua Gue gak tau Bahwa ini ada Punya masalah orientasi seksual Oke Nah akhirnya satu malam itu Ngalamin lah gue pelecehan seksual Serius 12 tahun 12 tahun Oke Jadi satu malam dilecehin lah gue Pagi-pagi gue Dikasih kaos doang tuh Terus temen-temen gue pada ketawain gue Nah itu Satu Pemicu Luka Rongga Di hati gue yang cukup besar Oke Yang akhirnya membuat gue Kena narkoba juga Dari usia yang sangat muda Ini ya Kelas satu SMP Oke Ternyata lo Bang Gery 12 tahun Lo begitu Terus temen-temen lo ketawain itu Seolah itu hal yang normal Iya Nah Dan menurut itu temen-temen lo juga kena itu Gue rasa Jadi orang kena Dia gak mau dia sendiri kena Lo juga harus kena Lo juga harus kena Oke Jadi Ya itu kan Source cerita Umur 12 tahun Gue gak ngomong ke siapapun Jadi gue pendem Nah mungkin gue gak bisa Gak mampu Meng cover Rasa Luka itu Itu kan kayak Orang itu Ngancurin semua Yang ada dalam hidup gue Dalam satu malam Oke Pemikiran gue tentang Tuhan Tentang cinta Tentang keluarga Tentang semua Kayak angle gue Jadi kayak Dibawah satu Rusak Oke Nah itu sebabnya Gue berjalan dengan Tertatih-tatih sebenarnya Oke Akhirnya Satu SMP Mulailah Berkenalan dengan Narkoba Oke Jadi itu pemicu Itu pemicu awalnya Orang banyak gak tau Orang gak tau Enggak tapi gue pengen tau deh Bang Giri Gue kan juga banyak dapet Kisah temen Atau bla 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 Yang baru cerita juga udah tua Gue pengen tau deh Kenapa pada saat itu Kenapa pada saat itu Lo gak cerita ke bokap lo Apalagi bokap lo punya nama Iya Itu kalau mas Giri takut ya Iya jadi gue rasa itu Yang dialami banyak orang Terutama yang di bawah umur ya Iya Jadi Ada intimidasi Meskipun tidak Seperti rasa takut Malu Terus Takut ditolak Ngerasa jijik Dengan diri sendiri Oke Bayangin Setelah itu mungkin Beberapa waktu depan Bisa 10 kali 20 kali mandi gue Nah itu Ya itu impactnya Yang cukup signifikan Dan memang Culture cerita tuh kan Kayak gak ada Orang kan terbuka Kayak Keterbukaan kayak awal ketahuan Gitu loh Iya 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 Orang mendingan Ah udah Simpen aja Biar mati lah Tapi itu Cukup signifikan Apa ya Merusak mental gue Waktu itu Oke Di umur 12 lagi Itu betul SD dong ya SD Shit Dan itu mematakan semangat Untuk maintenance lagi dong Iya Dan akhirnya gue mulai kena drag Akhirnya gue udah rusak gitu loh Jadi kayak angle gue Kebawa ke satu Destiny Jadi jernih gue yang tadinya Mungkin lurus lempeng Akhirnya karena destiny nya Berubah Akhirnya jernih gue pun Seperti liar gitu Oke Oke Gak beraturan Iya Oke Itu kan pengalaman lo yang Cukup wow ya Oke Setelah umur 12 tahun itu Lo mengalami itu Apa yang terjadi lagi tuh Iya jadi kan Karena itu tidak terselesaikan Seperti bom waktu Akhirnya ada hal-hal yang Membuat gue kayak gak punya fighting spirit Ya Minder Lalu Sering ngerasa tertolak dan sebagainya Iya Nah satu kali Adalah tukang minuman Di sekolah gue nawarin Narkoba Psikotropika waktu itu Ya akhirnya gue berpikir bahwa Ini bagus nih Mungkin bisa membuat gue lebih oke Oke Dan sebagainya Karena ada satu trigger itu Oh ada trigger dulu Cukup lumayan jadi trigger Iya Di saat itu Dan lu gak cita ke siapapun ya Pada saat itu Dan lu gak cita ke siapapun Iya Dan akhirnya menumpuk lah Mulailah berkenal dengan narkoba Jenis A, B, C, D Dan akhirnya Sembilan tahun ke depan tuh Jadi pecandu Iya Dan ya tambah lagi lah Psikisnya kena Adiksinya juga kena Akhirnya gue Tenis ancur Tenis ancur Musik ya jelas ancur Iya Gue SMP dua kali dikeluarin dari sekolah Karena Narkoba SMA Lapan kali Sumpah Oh gue empat kali Tentu masih kalah ya Gue juga empat kali sih Lu lapan kali Lapan kali Tapi gini Pelajarannya adalah Apa yang lu alamin Mestinya di umur 12 tahun ini Kalau gue yakin sih banyak yang ngalamin dan gak bening speak up ya Apa sih What's the best untuk orang yang dapat peleceh itu Dia harus ngapain ya Di tengah umur sih gitu Telling the parents Iya gue rasa itu sih Iya Iya Karena kan Dibawa otoritas orang tua Iya dong Dan which is Kemana pun dia pergi Ijinnya dari orang tua Iya Artinya ada yang motong izin itu Lalu merusak nih anak gitu Nah harusnya Makanya disini Gue pun kan akhirnya mulai terlibat juga Untuk menangani beberapa orang seperti itu Nah caranya adalah membangun Atmosfer rumah Keterbukaan di rumah yang kuat Dan sehat Ya Kalau anak udah gak bisa curhat Which is tuh masalah jatuh cinta Jatuhin piring Ya Ngerusak mobil Itu udah ada sesuatu yang serius harus dibenahin Oke Gitu Keluarga sih gak ada pilihan lain Harusnya Kalau ngomong idealnya Karena pas sekarang lu realize Ternyata itu paling utama ya Itu paling utama Itu paling utama Tapi lu missing point lu banyak banget dong Kalau misalnya gue nanya gini Your biggest regret Apa? Ya mungkin karena terakumulasi banyak hal ya Ya mungkin yang terbesarnya itu Yang gue cerita itu Ya kedua Karena waktu jaman gue sekolah juga Itu kayak Gak ada yang gak pake gitu Nek sembilan puluhan Iya 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 Lu kesini orang pake Sini pake Sini pake Ini pake Ini pake Itu kayak Akhirnya gue gak nyalain itu Seharusnya tetap orang bisa Tapi itu lumayan jadi trigger sih Tapi dari geng lu itu kan Gak semuanya begitu dong Ada juga yang lurus Ini kan hanya anda dan geng anda nih Yang kiri kanan nih Awalnya Awalnya Iya 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 Tapi kalo ngomongnya awalnya di era lu Yang kita kan berbeda era Iya 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 Itu apa sih ininya Motoriknya apa namanya Apa sih Maksudnya lu tiba-tiba di sekolah Gue kan dulu sering denger cerita tuh Ada yang ngasih permen Maksud gue Apa sih yang terjadi pada zaman itu Kalo gue rasa sih trend sih Feeling gue ya Maksudnya gaul gitu Maksudnya gini Kan kita dari kecil tuh Sudah dibiasakan konsumtif Misalnya lu main Tamiya gak dulu? Nah ya kan ada Tamiya, Gudu Itu kan berkembang terus By Blade ya Yang Gangsing sekarang ya kan Yang gini ya Itu kan berkembang Lalu diantara tren konsumtif Tren konsumtif gue rasa masuk Tren itu di 90an Oke menurut gue itu Kenapa bisa masuk? Karena ada Nirvanaka Yang tiba-tiba di Gandrung itu Apa tiba-tiba kayak emang Ini ada Supplier aja tiba-tiba ini bisnis It's a good business Kalau gue liat sekarang sih Banyak mungkin ada unsur politiknya juga Politiknya ada Penghancuran generasi Karena global Terus Industri juga ada Karena lumayan muter duit itu Orang-orang yang terlibat dulu Kan gue pernah jadi beda juga Jadi gue tau Perputarannya tuh kayak Ngeri ya? Iya Banyak? Banyak Oke Karena konsumtifnya juga banyak Iya Konsumtifnya juga banyak Era baru Jadi kayak barang baru Yang semua tuh gak pake nanya Gak pake filter Pokoknya A masuk A masuk Make-make-make gitu Atas ketidaktahuan ya sebenernya Iya Kalau sekarang kan kita juga udah tau Wah kaget dah gitu dong Gue udah tau nih efeknya Kalau zaman dulu Zaman dulu gak Gak dibilang banci Enggak Gak ada lagi masalah di rumah juga Enggak Gak ada apa-apa Enggak Ayo gitu ya Itu kan kayak lu Gak halus sendiri Di tengah komunitas lu Kalau dulu berasa banget Anehnya Oh gitu? Iya Oke Dan lu mulai merasa kayak Bangke adik Gue addiction nih Iya Itu kapan tuh? Itu pas gue udah mulai Kenal putau sih Kan orang sangat-sangat Awalnya coba-coba gitu Lu baru gak kayak Bangke addiction nih? Ya kalau yang lain kan Kayak cimeng Apa semua Ayo malam minggu patungan kita Iya Wih seru nih dingin Dingin-dingin Kalau putau tuh gak ada gitunya Bangun pagi lu harus Pakai Oke Lu harus nyari Nah disitu Ini kok mulai gak lucu nih Pertama badan gue sakit Mulai gak fun nih ya Tapi awalnya fun Awalnya fun? Fun Fun What kind of fun sih? Nongkrong Cetrek Kalau putau memang tuh kayak agama yang berbeda sih Dibanding gini-gini Dibanding gini yang next level tuh ya Dia kayak punya satu private area yang Membuat lu happy Lu aman Lu tenang Lu tiba-tiba jadi orang yang pengen berbagi Pengen Nasihatin orang Pengen Lu jadi orang yang utuh Penuh Itu tripnya? Itu awalnya Awalnya tripnya Berarti kan lu sempet enjoying the moment Enjoy With your gang Mulai gak enjoy tuh pas lu nyadarnya apaan tuh Wah ini gak enjoy nih Mulai nyandu nih Nyandu? Iya kan Lu nyandu Lalu mulai gak ada duit Dan harus beli Oke Gue mulai boong Nyuri Boong Nyuri Oke Nodong orang Oke Iya kan Itu SMP? SMP Anjri Oke Itu udah mulai lu Ini apaan nih kok Kok jadi kayak gini gue T.O. Polisi Ada aja pokoknya Apa Kayak satu kali gue ode nih Ode sama temen-temen Dibuang di God Oke Jadi Satu pagi bangun dari God Terus gue pikir Gila gue bisa ada di kehidupan Kayak gini Ini hidup macam Kenapa gue bangun dari God Katanya fun Iya kan? Kok endingnya begitu Itu kapan sih yang lu buang dari gue Lu pernah cerita tuh Iya Itu kapan? Itu gue SMA SMA kelas 1 Dark banget ya Dark banget Nah gue pertanyaan gue Satu di waktu lu ngalamin itu Where is your family? Nah Awal-awal kan gak ada yang tau tuh Makanya Keluarga biasa yang paling terlakir tau Oke Kalau seseorang makin Nah sekali gue udah Kejar utang Gue udah Kejar polisi Gue udah kasus Akhirnya gue sekatu kali gue ngomong bokap gue Oke Man to man nih? Iya Jadi ngomong Pak, jadi pake putau nih Nah pikiran bokap gue Putau tuh kayak green sand zaman dulu Yang 5% Ada nah Itu mah papa juga Ini mah koala-koala Kayak ini aja Anak cowok kan Pas dia tanya ternyata Waduh Ternyata serius nih Heavy nih ya? Iya Oke Nah disitu udah mulai Gue sama keluarga tau tuh Akhirnya disitulah mulai Bokap gue mulai cari tau Terus gue mulai dibawa berobat Ke dokter Oke Iya kan Oh lu berobat tuh ya? Gue berobat Oke Disini, deket sini nih Deket sini? Deket sini Oke Works gak? Enggak Karena gue gak tau ya kan Jadi gue berobat itu Terapinya Sebulan, dua bulan Iya Nanti berhenti pake lagi Pake lagi Sampai bosen dokter gue Gue lupa tuh Berapa kali gue ganti dokter Dokter lu kalau ngeliat lagi Dia cuma tulis resep doang Gak kemeriksa Ah Iya udahlah Karena juga abis dari sini beli lagi Oke Oke Itu lu berkali-kali Berkali-kali Kalau kita ngob Eh gue tuh pernah baca artikel lu Sampai ketahapan Lu tuh Meretelin mobil Almar Bukap lu ya Iya Itu beneran lu? Jadi iya Jadi gini nih Lu bangun pagi nih Terus Lu liat mobil nih misalnya nih Lu peretelin Iya kan itu gue bilang Ngurubah Lu perlu duit Duang jajan lu goceng Lu perlu beli narkobat 300 ribu Oke Iya Jadi kan Lu liat mobil nih Mobilnya utuh ya Aha Apa nih ya Ini mobil bokap Bokap Bannya dulu Jadi pergi Pulang semua ban Bekas Tuker tambah Kayak gitu Jadi gini pagi Lu bongkar di ban Ban bel bokap Jual Lu jual ke ban bekas Lu taruh ke situ Iya Itunya buat ku tuker Iya gitu Sampai tape Tape Iya Sumpah lu Oke itu pas buka lu tau Ini udah makin absurd nih Udah 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 gak masuk akal sih Udah Kalau lu pikir sekarang gak masuk akal nih Yang paling gue menyesal dulu Adalah Dua cincin kawin bokap nyokap gue Wah itu gue lagi sakobra Terus Gue buka lemari Ada itu benda dua Anjir Itu kan kayak sakralnya Iya dong Banget Jadi segitu pendeknya Otak itu Itu lu ambil Gue ambil Gue jual gitu aja Anjir Paling cuma Satu dua gau gitu Terus udah Oke Dan itulah drugs Itu lah kejahatnya drugs Banget Banget Tapi itu tau dong Pas lu lagi Tau 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 Itu Apa tuh Ini Jadi Jadi gini Badan lu tuh Meriang Terus Nyeri Nyeri Ini dari mata keluar air terus Dari hidung meler terus Terus Gelisah Sakit semua Gue sih kalau udah kayak gitu sih Gelap mata sih Kayaknya gue gak Gak mampu berpikir Ini kan waktu mereka nikah Ah Dan ntar aja Dulu Mendali-mendali bokap Penghargaan-penghargaan Habis Kena juga tuh Kena Medali bokap Semua lu jokulin Cuma gue satu dua kali tuh ya Iya Oke Pada saat itu bokap lu Cara nanganin lu gimana tuh Nah ini Sebenernya story yang menarik sih Karena Representatif di semua orang tua Mungkin ada yang nonton nih Ini lu Pertama dia sadar Bahwa Kalau keluarga itu satu Artinya Salah satu Ya salah semua Oke Dia tidak menaruh kesalahan full di Anaknya Tapi dia juga melihat ini sebagai Tanggung jawab dia Oke Nah disitulah dia Mengambil tanggung jawab itu Mencoba bertahun-tahun Sampai satu kali Nat Ada satu peristiwa yang Jadi pemicu sebenarnya gue bisa pulih Iya Jadi tahun 90-an itu bokap Dinobatkan sebagai pelatih terbaik Iya Lalu pelatih termahal di Indonesia Oke Di puncak karir tuh Dari bawah Nah dia di atas bener-bener Lagi pik-piknya Lagi pik-piknya tuh Lalu Dua Anaknya Laki-laki Salah satunya gue Itu lagi terjun bebas di dunia Putau And the gang Sehingga dia harus memilih Bola dan karirnya Gak ada yang bisa gantiin bola Di dalam hidupnya Udah kayak religion juga buat dia ya Lalu dia bilang gini Mau jadi orang hebat Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu Terus dia bilang gini Pertandingan tuh selalu ada Anak-anak gak selalu ada Keluarga gak selalu ada Oke Lalu dia pulang lah Ngedampingin gue yang Ampunat Kita doa nih Belum amin dompetnya dia udah hilang Nggak mau gue Lagi gini Udah begini ya Tuhan Yesus kan gitu Amin nih kurang ajar Lah Itu berkali-kali Berkali-kali Dalam jangka waktu tahun Gue pulang mabok Jam 3 pagi Ada bokap gue Di depan rumah Itu sih gue dihajar juga Gue gak akan melawan Gue brengsek Tapi gak pernah Diajak masuk Dibikinin indomie suruh tidur Oke Gue purang Kadang-kadang gue keluar rumah bandar Ada anak bokap gue Nyamar dia pake topi Carna pendek Sendal jepit Itu gue pernah denger Itu gue pernah denger Dia orang tau dia semua Iya Tapi dia lebih memilih Hadir di anaknya Dibanding image-nya dia jelek Oke Wah itu orang hina dia Berhasil di lapangan Gagal di keluarga Ditelen semua Oke Tapi perjuangan dia itu Bener-bener Gak berhenti gitu Oke Satu kali Nat Gue itu Dikebukin lah Di sekolah Dituduh maling Biasalah Anak jangki Kalau ada yang maling Jangki duluan Padahal baru gue yang mau maling Baru gue Ternyata ada jangki lain Yang ngambil duluan Sewek Lucu banget Iya Lu baru gue mau ngembet Tapi udah ada yang lain duluan Akhirnya gue yang dimasa Oke Yaudah lah Gue salon-salon aja Ini SMA nih? SMA Masuklah kita dari gerbang ke ruang guru Ya cuma 2-3 menit lah Cuma pas istirahat sekolah Nat Nah pas kita masuk Satu sekolah itu teriakin kita berdua Nat Maling-maling gitu Jadi Dan ini posisi bokap lo lagi wangi-wanginya Nat Iya Terus gue berdua Nah Lu bayangin Nat Gelora Bung Karno teriakin bokap Kita tuh keluarga sampe bosen Yang namanya Wey Roni Pati Nasarani Wey Wey Hingar-bingar Pujian itu Kita keluarga kenyang Tapi kan belum pernah Di tengah banyak orang Hujatan yang diterima bokap gue Gara-gara gue Maling-maling Maling gitu Tuh gue diem aja Gue diem aja jalan Tuh kayak jalan jauh Terus Gue intip matanya berkaca-kaca Iya Gue juga udah mulai Goyang gue Karena Ah gila gue kayak lempar Tai nih ke muka bokap Segininya gitu Lu kan tuh gak Orang yang lo sayang Lo sakiti di saat bersamaan Ya oke Tapi ini kayak Gak kayak gini juga gitu Satu momentum yang Tiba-tiba bokap gue berhenti Gue juga berhenti Terus dia rangkul gue Nat Terus dia bilang gini Kamu bukan maling ya Ingat Kamu tuh anaknya papa Angkat muka kamu Jalan lagi Itu kayak dunia berhenti Antara gue sama bokap Terus kayak ada sesuatu yang dia Rilis Iya Cintanya Kasihnya Iya Disitu gue diem Gue diem Terus gue liat matanya berkaca-kaca Terus gue juga Banjir Terus orang masih hujat Mali Lu tau Nat Gue kayak ngerasa Ada satu drugs lain yang Masuk gitu Kayak ada kekuatan Kayak ada vitamin Kayak Asma Waktu itu terus gue jalan ke kantor guru Akhirnya gue dikeluarin Terus di depan sekolah Bokap bilang Pokoknya apapun yang terjadi Kamu tuh tetap anaknya papa ya Nah disitu gue ngeliat bahwa Gue mau sembuh Bukan cuma buat diri gue Gue mau sembuh Buat Bokap gue Nyokap gue Adik perempuan gue Yang Yang waktu itu ngedampingin gue Jadi Gue sembuh karena Tuhan Tapi gue juga sembuh karena Rangkulan dan penerimaan Dari keluarga Oke Dan gue ngerasa Kayaknya Jangki Kalau gak ketemu Tasty yang lebih enak Susah berhenti Susah ya Susah Ya Apalagi putau ya Enak emang Dan gue rasa Itu bisa didapatkan dari Ya Tuhan tentu Kedua Rangkulan dan cinta kasih Keluarga Oke Yang akhirnya membuat Satu saat Ya sekitar 20 tahun yang lalu Ya Tuhan jawab lah Semua doa air matanya Akhirnya gue berhenti Kakak gue berhenti Oke Adik gue puli Hubungan bokap nyokap gue puli Oke Dan semua mulai berangsur Baik Sampai hari ini Yang menarik Lu juga pernah cerita Kayak Bokap Almarhum bokap lu Nyuruh kakak lu Ngedampingin lu Dan ternyata Dia pendamping yang Terjengus juga Itu ceritanya gimana Bang Yeri? Gue kan ngerusak banyak orang Iya Masa kakak sendiri Nggak bisa gitu Ya akhirnya gue ngerusak Tadinya kakak gue nemenin gue Ke dokter Ya akhirnya dia goyang juga Goyang? Goyang Dia punya masalah sendiri Terus dia minta akhirnya Partner lah kita berdua Beranjur Satu ngangkat TV Satu ngangkat ini Itu berarti rumah lu sampai kosong dong Bang Yeri? Kakak gue Nat Bokap nyokap pergi nih ke Bandung Dia gak rasil Jadi dia Eh tetangga dateng-dateng Ini berapa blender Ambil Ini ambil Kakak gue nih Pernah jual rice cooker rumah Amah nasi-nasinya Nat Gue gak bohong Buat beli putar Ini disaat Bokap nyokap lagi gak ada Iya Jadi bokap nyokap gak ada Jadi bokap nyokap pulang Mana barang-barang kita nih Anjir itu jahatnya Lu gara chill semua tuh ya Kakak gue iya Rice cooker Kulkas Sampai nasinya Blender Iya Shit Tapi waktu masa gila sih Itu gila tuh Dan yang datang juga banyak Banyak Ya sekarang Dulu kan orang menang banyak Kalau belinya mau jangki Motor berapa juga Ditawar segini juga Akhirnya iya juga kan Mobil 30 juta 2 juta 2 juta ambil Iya ambil Oh lu disitu Bang Yeri Iya Shit Bunyok lu pulang apa tuh Lah Kok kosong Ngomong apa Kan dulu galak Orang mau Ngegalakin juga Ya gimana ya Kita sumbu pendek Emosional Pernah membakar rumah Gue Pernah Ya pernah Ya itulah orang Udah males aja gitu Tidak-tidak Penyakit nih Penyakit nih Jangan urusan Berarti lu Udah dark side lu itu Oke lu setelah SMA Lu kuliah Enggak Karena waktunya gue kuliah tuh Gue DPO polisi Masih dengan kasus itu ya Masih Oke Kalau pada saat itu DPO polisi tuh kayak apa sih Lu dengar kabar nih Jadi Sementara gini Ada dua sih masalah DPO polisi Lu pasti dikejar Karena temen-temen lu Pada ketangkep semua Iya Iya kan Itu tinggal Tinggal waktunya Nah kalau dulu kan Ya Gak seperti sekarang gitu Iya Kalau dulu lu bisa dieksekusi Sama masa Iya kan Apa ini Jadi lebih Urusannya nyawa nih Gitu kan Nah kedua Waktu gue berhenti Nah gue tuh dipikir cepu Sama temen-temen gue Oke Temen-temen bandar Akhirnya Akhirnya disembara lah Kepala gue Serius? Iya karena Ternyata waktu gue berhenti itu Banyak penangkapan-penangkapan Yang dipikir Pemicunya gue Nah untung ada satu sahabat gue yang baik banget Dia yang ngabarin gue Ti harap lu bro Lu dicari lu Dan orang dulu Bandar-bandar dulu Kalau eksekusi Beneran dieksekusi Jadi dari tempat? Beneran dieksekusi Oke Di karungin Dipukulin Taruh di rel kereta Ya begitulah Jadi gue tuh sempet Ada jeda waktu cukup panjang Gak bisa pulang gue ke rumah Karena dicari Ini kondisi orang tua lu masih di rumah? Masih di rumah Lu cabut? Gue cabut Jadi gue tinggal di satu tempat pendeta Jadi gue disitu Stay disitu Sambil pemulihan Sambil gue menjauh dari Semua circle gila itu Iya Dan works? Dan berhasil Dan berhasil Pas berhasil Lu pulang lagi? Nah setelah gue memastikan Beberapa orang-orang gue Temen gue ada pada lewat semua Baru gue berani pulang Oke Lewat ini Lewat meninggal Meninggal Oke Gue pengen tau Di rata-rata orang kayak gitu Meninggal kenapa sih HIV kah? Hepatitis kah? Iya itu Secara fisik itu tuh HIV sama hepatitis Kedua OD Iya kan Terus yang ketiga komplikasi Oke Iya kan Bocor ginjal lah Bocor jantung Keempat bunuh diri Oh bunuh diri itu bisa juga? Iya Bunuh diri Berikutnya dibunuh Aduh gila teror banget ya Makanya angkatan gue Mungkin dari 100 temen gue Tinggal 5 kali Wah sama kayak cerita kakak gue sih Iya Tinggal 5 Dari 34 orang Sisa 7 Gue ini termasuk lolos lah Iya 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 Jadi kalau ketemu Eh gila masih hidup lu Gue sering banget Waktu itu ada istri Lagi malu banget gue Kalau ketemu gitu Anjing gue pikir dulu mati Waduh jangan dupan istri juga Emang kamu dulu kenapa sih Waduh panjang kan jadinya Iya 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 Tapi pada saat lu ngalamin itu Akhirnya bokap lu dan bokap lu tenang dong Akhirnya anak gue udah Iya Oke udah tenang Jadi nah bokap gue punya 6 tahun Sebelum dia meninggal Nikmatin lah tuh Hasil doa Hasil Air matanya Hasil Hasil kerja kerasnya Emang Akhirnya gue sama kakak Gue bisa pulih Ya Bukan bisa balik lagi Iya Ya enjoy Makanya gue kemarin Ke Bali gue ajak nyokap Iya 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 Bisa sekalian Kita menikmati sampai hari ini Perjuangan bokap Nyokap Adik perempuan gue Di Pemulihan Kita kakak beradik cowok nih Oke Lu kalo lagi ngumpul-ngumpul gitu Lu kalo inget-inget cerita itu Jadi lucu apa kayak Jadi lucu sih Padahal dulu air mata sih Dulu air mata dong Pada saat lu bikin Garot shell Itu udah jadi lucu dong sekarang ya Jadi lucu sih Jadi lucu dong Ini akapan kita dulu caur banget Iya kan Tapi pada saat itu Bang Yeri Berarti karir Almarhum bokap lu itu Bisa dibilang Amsyok Iya Demi ngurusin lu Demi Iya Nah makanya setelah itu Dia swing ke Pembinaan usia muda Bukanlah dia sekolah Bola buat anak-anak Oke Supaya gak jauh dari keluarganya Oke Terus dia ngerintis Futsal Kayaknya dia tuh Bapak futsal Indonesia tuh Dia bokap gue Oke Yang bawa olahraga futsal Dan dia akhirnya mulai Menjalani lagi Bahkan Ya setelah pulih Ya semuanya jadi lebih baik sih Karir dia juga Malah lebih naik lagi Oke Terus Waktu dia meninggal 6 ribu Di catatan gue yang dateng Melayat Bokap gue Yang libu Gue bawa bunganya tuh Ngetrek kali Gue gak tau tuh manusia dari mana Dari semua pelosok Gateng tuh ya Oke Akhirnya pada saat Lepuli Lepuli udah mulai enak Lu married Itu lu ketemu di mana Jadi waktu bokap gue sakit Kita Semua dokter angkat tangan Kecuali dokter di Cina Oke Jadi berangkat lah gue ke Cina Oke Nah istri gue lagi Studi disana Oke Itu kan kayak umpan terakhir tuh Bukan sakit kesih om Kena cancer di pankres Oke Oke Bawalah ke Cina Kita 10 bulan disana Panjang kan Nah akhirnya kenal orang-orang Indonesia disana Terus gue mulai pelayanan juga disana Kan udah pelayanan gue Akhirnya ketemulah Stephanie ini Akhirnya Ya udah mulai deket Mulai deket Akhirnya gue nikah Selalu pikir itu jalur yang aneh juga ya Aneh sih Lu bisa ke Cina Iya Ketemu Jodoh lu Itu juga lu gak Gak sengaja Gak sengaja juga gitu Bukan yang udah lu incer dari Jakarta Enggak Enggak kan Ketemu di sana Ketemu di sana Terus mulai deket Terus kayaknya gue Lanjut nih kayaknya Udah BDKTF segala macem Gue Selisih 9 tahun Mas Stephanie Dan memang perbedaannya signifikan juga Secara ras, secara suku Secara profesi Gue ambun menado Ketemu yang Chinese Toto lah Istri gue Dan akhirnya ya Berbekal perjuangan dulu Kan gini net Sebelum gue lanjutin ya Orang tua Mengizinkan anaknya married sama ex-junkie Itu Itu baru masuk sih Itu sulit 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 Oke Berarti pada saat lu deket sama Bini Lu pada saat lu beri KT Bini lu tau dong? Tau Tau total nih? Tau Wah sih bangke Nah kan gue kembalikan ke dia Gitu Kalo kan gue Kalo gue tuh Ya Hidup gue nih anugrah Gue gak bisa Diluar anugrah Ya mau ya oke Dan dia dapatkan kemistrinya Untuk bisa Dekat dan mau Ya Gitu Meskipun tuh gak mudah Sempet ngalamin Penolakan berat lah Dari keluarga istri Oke Ini tidak lurus nih berarti Lu tidak ketemu Hal Malah nikah yuk Enggak Itu Itu wajar lah Apalagi setelah gue punya anak Kayaknya gue bakal Posesif banget Anak gue perempuan Ini kalo dia Anak gue bawa cowok Ke rumah Yang pertama gue lakukan Gue tes urin dulu Anak lu berarti berarti Dua ya oke Satu-satu cewek Satu cewek Bapaknya Badung Anaknya cewek Waduh Waduh Oke Berarti setelah penolakan Sampai akhirnya Kayak lu Gak dapet rejection lagi Dari Bini lu tuh Akhirnya Gue pengen dikenal Sebagai apa nih Jadi bagaimana gue Memperlakukan dia Gimana gue Memperlakukan Gimana gue bertanggung jawab Akhirnya pelan-pelan Dari keluarganya Mulai sedikit Dari Poponya Gue panggil Popo Poponya mulai Ngajak gue Arisan Kan seru kan Orang Ambon Datang ke Arisan Udah ngajak gue Arisan Iya Dengan penampilan gue Model gini Iya Iya kan Lu pasti dulu lebih horor lagi dong Iya Udah pendeta kan Ex-junkie Penampilan kayak gini Tapi gue percaya Di setiap journey Pasti ada destiny Makanya gue Berdoa waktu itu Untuk satu visi Di dalam pernikahan kita Jadi Ya mungkin Agak aneh sih Tapi kita doakan Visi pernikahan Terus kita dapatkan satu Impresi lah Love restoration Iya Jadi Karena ada begitu banyak Pemulihan yang pernah terjadi di kita Kita percaya pernikahan ini Juga akan membawa satu Pemulihan buat banyak orang Nah kita kondisikan di pernikahan itu Menjadi satu ruang pemulihan untuk banyak orang Oke Kita buat love restoration wedding Kita kondisikan Temanya Dekornya Lagunya Ininya Lalu setelah pemberkatan gue Speech Pada audience yang datang Tentang satu pemulihan Di dalam Tuhan Iya Dan ini menjadi ajang Perjumpaan pribadi Orang-orang dengan Tuhan Gak cuma datang dalam sebuah Dan itu masih gue jalanin Sampai hari ini Iya Which is nice Iya Which is Gue gak tau deh Orang kayak lu Yang emang Bridge-nya Itu membawa Soal Mungkin orang yang kejebak drugs Apa susah Itu banyak gak sih om? Dikit lah Dikit ya? Bukan sesuatu yang populer Di kalangan Pemberita kabar baik lah Iya Iya Mungkin hanya lu dan beberapa Satu dua orang ada dong Iya Kan dulu ada juga ya Gue sempet di DM sama siapa ya Almarhum juga Radit Radit Gue sempet mau bikin konten Tapi ternyata udah keburu Iya Dia juga tuh kayak gue Dia mirip kisahnya om Tapi beda geng Beda-beda geng Tapi saling kenal dulu Enggak Gue udah berhenti Dia masih Kayaknya dia Kalau angkatan dia ada di bawah gue Oke Tapi kisahnya mirip ya Kisahnya mirip Tapi itu dua orang yang Cukup gue agumin Lu dan Almarhum Radit Itu menurut gue Dikit lah Dikit ya Dikit Karena mengalami pun Yang sampai se ekstrim itu Juga mungkin tidak sebanyak itu Iya betul Oke Berarti Bang Ngeri Bang Ngeri Berarti oke Sekarang lu pada akhirnya Lu udah pulih Lu punya anak perempuan Yang gak tau ya Nanti kalau lakinya dateng Masurin ya Itu Kevin deh Masuk mau ngalahin Bapaknya Gak bisa Gak bisa Anak perempuan Masuk dulu Ngomong beribayu Tapi Udah mulai pacaran Masih 6 tahun Oh masih 6 tahun 6 tahun aja gue udah Seposesif Udah ya Masuknya CMPC Udah berakhir ya Urusannya Oke Itu kan pelajaran hidup Oke sekarang Lu udah mulai melayani Orang-orang yang Mungkin senasib ya Dan masih banyak Masih banyak Oke oke Dan masih banyak Yang gak bisa lepas juga Masih banyak Jadi gue sekarang gini Gue menaruh Keberhasilan Bukan di Sober 100% Selama dia masih mau bangkit lagi Berjuang lagi Untuk lebih baik Dan mau berhenti Gue Taruh keberhasilan disitu Oke Lebih fair Karena banyak sekarang Gak semua punya support system Yang keluarga mendukung Punya uang buat rehab Bisa ini bisa itu Ada yang Memang single fighter Yang Gak di hati kecil gue Ya masih wajar lah Kalau dia masih pake Gue juga gak bisa Kontribusi besar Jadi gue Semaksimal mungkin Gue dampingin Di setiap Musim perjalanan hidup Jadi gue Lebih ke Pendampingan sih Oke Karena banyak yang dibuang Dari keluarga Banyak Nat Gue pernah Nat Orang dateng naik mobil Waktu itu gue punya tempat di Solo Ada anaknya Sampai gue gendong Nat Itu anak Saking Udah sakit dan kurusnya Begitu gue taruh di tempat gue Keluarganya kabur Nanti 8 bulan kemudian Baru balik Pindah alamat rumah Gak bisa dihubungin Jadi gue urus tuh anak Sampai sembuh Sampai sembuh Baru nanti orang tuanya hubungin lagi Nah itulah kondisi sekarang bahwa Ya mungkin di kesempatan channel lo ini ya Bahwa Kalau keluarga satu Salah satu Salah semua Yang perlu di rehab Sekarang kebanyakan orang tua Iya Karena lo banyak kalami yang begitu ya Taruh Buat Setelah dosisi Baik lagi Iya Menurut lo itu Gak fair Itu salah Itu salah dong Kalau gak mau repot ya Jangan buat anak lah Iya Karena ya tetep Valid bahwa gak ada anak yang Minta dilahirin Iya Itu valid Itu valid Itu jadi gak bisa kita Kita mentaruh di pundak anak pemakai Satu kesalahan Sedangkan kita gak mau berkontribusi Ya Setuju Apalagi kadang-kadang dia menjadi Orang tua menjadi penyebabnya gitu Oke Dan makanya Gue mulai swing ke Konten ayah hadir Strong from home Dimulai dari rumah Menyadarkan bapak-bapak bahwa Gak bisa Gitu loh Ini dunia ini bukan Kayak tokoh mainan anak-anak yang Baby-baby-nya nih mainan perempuan Iya Gak bisa Lo mesti ambil tanggung jawab Kalau gak ada orang yang akan ambil tanggung jawab Buat anak-anak lo Ngerusak anak-anak lo Ngancurin anak-anak lo Itu yang selalu Lo kasih tau kepada semuanya ya Iya Oke Dan gak satu-dua kasus ya Kan tadi dibilang Yang di Solo begitu Itu gak satu-dua Gak satu-dua kasus Taruh cabut Iya Itu mereka kenapa ya Malu Malu Gengsi Mikirin nama baik Gitu Oke Iya kan Kalau baik anak gue gitu loh Kalau hancur lah Baik lah Sampah lah Itu yang melukai perasaan banyak orang-orang Gue bukan mengajarkan untuk Play victim Tapi ini realnya Jadi bahwa Kalau dikata dokter Aissa Dallan Rasanya narkoba Sehangat Pelukan seorang ayah ke anaknya Oke Bisa menimbulkan dopamin Endorfin dan sebagainya Artinya Salah satu Trick untuk mencegah yang paling kuat adalah Strong from home Dari rumah Terutama Peran serta ayah ini Makanya lu bikin jagoan lu Ayah hadir Dan itu berhasil di gue soalnya Iya Dan lu pengen ini berhasil di semua orang ya Iya Karena lu menemukan kasus yang keluarganya Yang lu bilang ya Kalau baik balik ke rumah gak usah lah Gitu ya Itu jauh lebih rumit ya Iya Karena si kisah ini orang kena dong Iya Yang lu bilang merasa terbuang Merasa terini Iya Dan itu sembuhnya jauh lebih lama Jauh lebih lama Ketimu yang support system family-nya tuh Udah deh mau lu hancur Ayo, ayo, ayo Iya Oke Itu banyak case tuh ya Banyak case S**t Lu mana Narkoba selalu ada buat gue Iya Lu Pragmatis Gua oke Iya Di rumah begitu Kadang di gereja begitu Kadang di kampus begitu Akhirnya banyak orang Gak punya alasan untuk Sembuh bener-bener Karena Buat apa juga Sembuh Akhirnya Diperlakukan seperti itu Support systemnya gak Itu makanya Selalu lu jagoan Lu gue suka banget Ayahan diri Jadi seolah-olah Sefaktabnya lu Gue ada gitu ya Itu Bukan sempurna Bukan sempurna Gak ada ya sempurna Mimpi siang bolong Hadir aja Meskipun lu bangsat Kehadiran lu tuh udah Punya kontribusi Gue setuju banget Gue setuju banget Oke ini Pertanyaan terakhir Gue sebelumnya cabut om Kalau bisa semuanya lu ulang Apa yang ingin lu ulang? Mungkin kualitas waktu Sama bokap gue Sehingga bokap gue udah gak ada Gitu dan Kesalahan-kesalahan gue Ke family ya Kesalahan-kesalahan gue Ke nyokap Kesalahan-kesalahan gue Secara khusus Mungkin di channel ini Gue pengen ngomong juga Ke adik perempuan gue Banyak banget hal yang akhirnya Adik perempuan gue ini Ngalami satu dampak yang cukup Bayangin Dia adik perempuan Ngurusin kakak juga Make gitu Gue asar banget sama adik gue Pada masa itu? Iya Lempar asbak Wah pokoknya dia Punya satu masa yang gak enak Akhirnya bokap nyokap gue juga Lebih banyak ngurusin gue Ketima adik perempuan Jadi yang pengen gue ulang adalah Waktu mungkin Dengan adik perempuan gue Sehingga Dia mungkin punya sesuatu yang gak lebih baik Itu sih nak Itu yang kalau bisa lu ulang Kayaknya itu harusnya gak usah terjadi deh Itu harusnya terjadi Tapi ya Life must go on Lu ada salah satu tokoh yang Mungkin yang gue bilang Gak banyak kan Gak banyak kan mas gue yang Preachnya tuh untuk orang-orang yang begitu Entah kenal Mungkin karena lu juga Kompeten Dan lu ngalamin Segitu fakta pengen Jadi Thank you Bang Yirin ceritanya Thank you Selamat beraktifitas See ya Thank you for sharing Pendeta Yari Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you